Kematan Kadega Jadi senjata tajam ini atau alat bukti ini digunakan oleh tersangka ini untuk menyerang tersangka lainnya, si Michael Korban, ya korban ada tiga Jadi ada dua kali tembakan Tembakan pertama itu mengenai kesepulauan sementara, ini kemungkinan akan berkembang ya Tembakan pertama itu mengenai almarhum, almarhum gama, itu mengenai pinggang Kemudian tembakan kedua mengenai satria dan adat, itu satu dulu Jadi kira-kira posisinya begini, kalau saya dapat tambahkan maaf Jadi ada tembakan mengenai, menyerahkan badan korban pertama dan korban kedua Jadi ya dari samping Kira-kira gitu Oke Tetapi sekali lagi bahwa penanganan kasus bangsa kami, excess action, tindakan yang lebih hanya dilakukan oleh si anggota ini Nanti penyidikannya dilakukan oleh Pol Gajor Tengah Begitu bangsa Nanti secara bertanya, nanti akan kelihatan Nanti perkembangan penyidikan terkait dengan ini akan disampaikan oleh beliau setelah melakukan investigasi lebih lanjut Tetapi pada kesempatan ini kami dapat sampaikan bahwa anggota itu sudah dilakukan penahanan Coba saya sampaikan Jawab Tengah Resultasinya lengkap Itu posisi penyidikan berarti ya Nanti kan masih proses penyidikan oleh beliau, nanti akan disampaikan oleh beliau Kan ini saya kereak-kereaknya nih, pertempurannya nih kira-kira gitu Nanti proses penanganan anggotanya lebih lanjut akan dipublish oleh teman-teman, tapi bukan pada hari ini Tapi tindakan atas anggota bersangkutan sudah dilakukan Oke? Berarti ini tersangka dari dua kubu yang berbeda? Ya ini tersangka dari dua kubu yang berbeda Saya juga agak bingung menjelaskannya, seperti Dhani nih Ketika ditanya, kamu kelompok mana? Kelompok mana, Dan? Kelompok di sisi roja ya nggak sih, Pak? Nyasar ke Nyasar? Nah, gitu lah Berantem-berantem dia nggak tahu Dia dari sisi roja tiba-tiba ikutnya ke kelompok sebelah Nah, gitu lah Nah, itu saya juga agak bingung menjelaskannya, makanya dengar resursi Dan ada yang di bawah umur nggak, Pak Topolis? Yang topi-topi hitam ini di bawah umur Nah, itu padahal satu boncin sama darma Dia salah kamar Jadi kan begini, di TKP pertama mereka tawuran Mereka tidak tahu ini siapa teman, siapa lawan Nah, itulah kira-kira kondisinya Agak susah juga saya menjelaskannya Oke? Cukup ya?